Hai teman-teman nih motornya kemarin mokok Hai ini udah saya coba bongkar Hai ntar kita lihat businya apa ya tadi saya hidupin pagi maidup saya nyala cuman ya gitu takutnya besok mokok lagi cacet ya Oh businya ya Pak hai 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 iya hai 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 Oh Oh jatuh Mantap nih Busi nyampe kayak gini nih Pembakarannya gak sempurna Atau klepnya yang kompresnya yang bocor Atau banyak kotoran Tapi gak apa-apa lah Untuk Di tanggal-tanggal tua kayak gini Kita bisa kalin Nih Ntar coba lihat ya Kita ngakalinnya gimana Ayo Nah ini dia nih Solusinya Apabila busi mati Tunggu 10 menit Businya ada gitu loh Tunggu 10 menit Tunggu 10 menit Tunggu 20 menit oke teman-teman nih setelah sekitar 10 menit kita bakar nih di dalam api kompor kita bersihkan ya ini nah fungsinya dibakar di pakai api itu fungsinya itu biar kotoran ini gampang bersihinnya sebenarnya biar cepat terontok gitu tapi setelah dibakar apakah businya itu bisa nyala kembali ya coba ntar kita lihat kita ntar dites lagi ya keluar percikan bunga apinya enggak sekarang kita bersihin dulu ya ini udah saya bersihin teman-teman nih ntar kita tes ya kita coba tengok adakah percikan bunga apinya tapi saya ini heran loh ini kenapa kok ini ada japan-nya ya tulisan japan sedangkan saya punya tadi saya otak-otak di gudang itu ada busi juga tapi enggak ada tulisannya japan ini dia nih tuh perbedaannya apa ya teman-teman kalau tahu silakan komen di bawah ya nih nomor kode sama C7 HSA C7 HSA merknya NGK sama-sama NGK cuman di ujung ini enggak ada tulisan japan-nya yang satu yang satu cuman tapi yang satu ini ada tulisannya nih japan sama-sama NGK tapi beda yang tahu komen aja ya coba lihat teman-teman nih percikannya ini gede nih setelah dibakar nih oke ya mantep kan ya untuk ukuran celah busi sendiri ini setebal kuku aja nih kalau saya ngukurnya pakai pakai kuku kita aja nih tebelnya untuk celah busi sendiri itu kalau saya tebel kuku kita aja ini untuk mengukur celahnya aja oke kita pasang ya udah kita pasang clap udah saya setting agak saya yang in-nya agak saya longgarin dikit coba coklatin coba coklatin coba coklatin coba coklatin Terima kasih. Terima kasih.